Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perhitungan suara real count KPU masih dalam proses. Dari kendala errornya aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau C-RECAP, KPU akan bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan data ulang terkait penghitungan suara secara berjenjang. Komisioner KPU, Betty Epsilon, mengatakan bahwa aplikasi C-RECAP menyajikan transparansi data dari seluruh TPS yang sudah meng-input ke dalam aplikasi C-RECAP. Terkait kendala kesalahan pembacaan data pada aplikasi C-RECAP yang memunculkan dugaan adanya penggelembungan suara pada salah satu paslon, KPU siap untuk bertanggung jawab akan hal itu dengan perhitungan suara secara berjenjang. Kami sudah memiliki langkah-langkah mitigasi. Jika terjadi perbedaan, baik yang kami temukan sendiri maupun yang kami dapatkan dari temuan masyarakat. Justru temuan masyarakat ketika melihat dari C-RECAP ini terpampang secara nyata yang ada di masyarakat. Langkah mitigasi inilah yang akan kami teruskan perbaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengawasan, atensi, masukan dari publik tentu akan terus menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti menjadi bagian dari akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!